Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat pada rumus jika kita memiliki sin 2α, maka akan sama dengan 2 dikali dengan sinα dikali dengan cosα. Nah, jika di sini α, maka di ruas kanan akan menjadi 2 kalinya. 2 dikali α itu adalah 2α. Pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai dari 20 dikali dengan cos 20 derajat dikali dengan cos 40 derajat dikali dengan cos 80 derajat. Nah, kita akan ubah semuanya menjadi 80 derajat. Dengan menggunakan sifat sin 2α, pertama-tama persamaan ini kita akan mulai dari yang paling kecil, yaitu 20 derajat. Nah, saya akan kalikan dengan sin 20 derajat per sin 20 derajat. Sehingga akan sama dengan 20 ini dapat kita urai menjadi 10 dikali 2. Dikali dengan cos 20 derajat, dikali dengan cos 40 derajat, dikali dengan cos 80 derajat, lalu dikali sin 20 derajat. Nah, dibagi dengan sin 20 derajat. Maka, sekarang dapat sama dengan 10 dikali 2. Nah, di sini sin 20 derajatnya dapat kita pindahkan ke depan. Menjadi dikali sin 20 derajat, lalu dikali cos 20 derajat, dikali cos 40 derajat, dikali cos 80 derajat. Lalu dibagi dengan sin 20 derajat, maka akan sama dengan 10 dikali, nah di sini dapat kita lihat 2 dikali sin 20 derajat, dikali cos 20 derajat. Dengan menggunakan sifat yang ini, maka akan menjadi sin 2 dikali 20 derajat, yaitu 40 derajat. Kemudian dikali dengan cos 40 derajat, dikali dengan cos 80 derajat, dibagi dengan sin 20 derajat. Maka, sekarang akan sama dengan, nah 10 di sini dapat kita urai menjadi 5 dikali 2. Kemudian dikali sin 40 derajat, dikali cos 40 derajat, dikali cos 80 derajat, dibagi dengan sin 20 derajat. Maka, sama dengan 5 dikali, nah 2 dikali sin 40 derajat, dikali cos 40 derajat, maka akan menjadi sin 2 dikali 40 derajat, yaitu sin 80 derajat. Dikali dengan cos 80 derajat, dibagi dengan sin 20 derajat. Nah, sekarang agar memunculkan rumus sin 2 alpha lagi, maka 5 di sini dapat saya ubah menjadi 5 per 2 dikali 2. Nah, 5 per 2 dikali 2 itu hasilnya 5. Kemudian dikali dengan sin 80 derajat, dikali cos 80 derajat, dibagi dengan sin 20 derajat. Maka, akan sama dengan 5 per 2 dikali dengan, nah 2 dikali sin 80 derajat, dikali cos 80 derajat, akan menjadi sin 2 dikali 80 derajat, yaitu 160 derajat, lalu dibagi dengan sin 20 derajat. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa sin 180 derajat, min alpha itu akan sama dengan sin alpha. Sehingga di sini dapat kita ubah menjadi 5 per 2 dikali dengan sin 160 derajat, dapat menjadi sin 180 dikurangi 20 derajat, lalu dibagi dengan sin 20 derajat. Maka, sama dengan 5 per 2 dikali sin 180 derajat dikurangi 20 derajat itu akan sama dengan sin 20 derajat, dibagi dengan sin 20 derajat. Sehingga sin 20 derajat di sini dapat kita coret, maka hasilnya sama dengan 5 per 2. Nah, inilah jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.